5, 3, 2, 1 Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, kami dari kelas pendidikan BKB, kelompok 1, saya atas nama Diyatita Puryanti, rekan saya Perkenalkan, saya Siti Nur Fadila, dan saya Radiatul Rizka Iris, saya Ayoh Keyane Di sini kami akan menjelaskan tentang alat ukur suhu, yaitu termometer, untuk memenuhi tugas mata kuliah, alat ukur, dan teknik pengukuran Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian termometer Termometer merupakan alat pengukur suhu atau temperatur dan alat pengukur perubahan suhu Istilah termometer sendiri berasal dari kata latin, yaitu termo yang berarti suhu dan meter yang berarti mengukur Ada pun jenis-jenis termometer, yang pertama yaitu termometer digital, termometer laboratorium, termometer bimetal, termometer dinding, termometer elektromagnetik, termometer sikbelani, termometer platinum, termometer gas, dan termometer hambatan Di sini akan menyebutkan bagian-bagian dari termometer, salah satunya yaitu termometer digital Di sini merupakan tombol on atau off termometer digital Di bagian ini merupakan LCD penampil hasil pengukuran termometer Di bagian ini merupakan ujung dari termometrik Ada pun bagian ini merupakan sensor termometrik Dan bagian ini merupakan tempat penyimpanan bakterai Ada pun termometer kedua yaitu termometer laboratorium yang akan dijelaskan oleh rekan saya Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang termometer laboratorium Namun yang kami gunakan saat ini yaitu termometer alkohol Berikut bagian-bagian dari termometer Bagian ini merupakan tendon atau resepoir zat cair yang berisi zat cair termometer yang kami gunakan sekarang yaitu alkohol Berikutnya titik tetap bawah Kemudian selanjutnya Garis-garis yang berada pada termometer ini disebut skala suhu Selanjutnya Batang kaca dengan celah kapiler di dalamnya Dan yang terakhir yaitu titik tetap atas Ini saya akan menjelaskan cara penggunaan termometer Nah, pertama yaitu siapkan alat dan bahan Yaitu termometer dan air panas Pertama yaitu masukkan termometer ke dalam wadah yang berisi air panas Pastikan ujung bawah termometer tidak menyentuh dasar dari wadah yang digunakan Hindari menyentuh termometer secara langsung menggunakan tangan Karena memiliki suhu panas yang dapat berpengaruh terhadap hasil pengukuran termometer Ada pun cara pembacaan skala Pastikan mata sejajar dengan skala yang ditunjukkan oleh termometer Agar tidak terjadi kesalahan pengukuran atau biasa disebut dengan kesalahan paralaks Nah, ada pun suhu yang ditunjukkan oleh termometer tersebut yaitu 69 derajat celcius Baiklah, disini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan termometer digital Termometer ini dapat mengukur suhu tubuh melalui mulut, telinga, ketiak, dan dubur Pada bagian mulut, termometer ini dapat digunakan dengan cara Pertama, hidupkan termometer digital Setelah itu, masukkan ke dalam mulut tempatnya di bawah lidah seorang anak Kemudian tutup kembali mulut anak tersebut Jika termometer ini sudah terdengar bunyi atau kodeh, maka lepaskan kemudian baca hasilnya Contohnya seperti ini Disini terlihat skala 35 derajat celcius Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan termometer pada telinga Yaitu, sama seperti tadi, yaitu menghidupkan termometer digital tersebut Kemudian, masukkan pada lubang telinga Sampai terdengar bunyi atau nada Kemudian, lepaskan dengan hati-hati Dan baca juga skala pada termometer digital tersebut Kemudian, selanjutnya dapat digunakan pada ketiak Yaitu, caranya masih sama Yaitu, pertama Hidupkan termometer digital ini Kemudian, masukkan ke dalam ketiak Dan menyentuh kulit, bukan pakaian Setelah itu, setelah terdengar bunyi atau kodeh Lepaskan dengan lembut dan baca hasilnya Terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan termometer digital pada bagian lubang Sama seperti tadi, yaitu langkah pertama yaitu hidupkan termometer digital Kemudian, olesi bagian termometer dengan petroleum jelly Setelah itu, masukkan pada dubur Sekitar 1,3 cm atau 2 sampai 2,5 cm Setelah itu, biarkan hingga termometer mengeluarkan bunyi atau nada Setelah itu, keluarkan pada bagian dubur dan baca hasilnya Itulah tadi, penjelasan bagaimana cara kita menggunakan termometer Setelah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan termometer alkohol Yaitu, ada pun kekurangannya, yaitu membasahi dinding kaca sehingga mengganggu ketelitian pengukuran Yang kedua, titik dindingnya rendah sehingga tidak dapat mengukur suhu yang lebih tinggi Yang ketiga, bersifat bening sehingga harus diberi warna agar penunjukan skala terlihat Ada pun kelebihannya, yaitu pekat terhadap perubahan suhu Yang kedua, titik beku yang cukup rendah sehingga dapat mengukur suhu yang relatif rendah Yang terakhir, yaitu harganya lebih murah dari raksa Prinsip kerja dari termometer yang sebenarnya yaitu Ketika kita memegang bagian bawah termometer yang di dalamnya Terdapat cairan alkohol atau cairan merkuri Maka cairan tersebut dan tubuh kita mengalami kesetimbangan termal Dimana kesetimbangan termal terjadi apabila cairan tidak mengalami kenaikan lagi Dan menunjukkan skala yang tetap Secara fisis, kesetimbangan termal merupakan suatu keadaan dimana kedua sat yang saling bereaksi Sehingga tidak akan mengalami pergantian panas Yang berarti kedua sat tersebut mempunyai suhu yang sama Sebagai kesimpulan, termometer berasal dari bahasa Yunani yaitu termos dan meter Termos artinya suhu dan meter artinya pengukuran Jadi termometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suhu Fungsi dari termometer ini yaitu Sebagai pengukur panas atau dingin dari suatu benda Ada pun 4 jenis suhu skala termometer yaitu Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan Reamur Pada saat melakukan pengukuran, pastikan mata yang melihat skala sejajar Agar tidak mengalami kesalahan pada saat pengukuran Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai termometer Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Terima kasih 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 Terima kasih